Halo teman-teman jumpa lagi di YTH channel kali ini edisi 10 April 2021 aku ada di salah satu lokasi tambak ya rencananya hari ini mau nyari bahan hardscape ya temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis untuk pemandangan sekitar kurang lebih seperti ini teman-teman jadi udah sekian lama jarang sekali singgah ke sini ternyata banyak sekali perubahan drastis saya Bang jalan duluan Oke kalau ini saya dengar Bang Wahyo seperti biasa itu dia Billy beliau sedang di belakang kali ini terik sekali teman-teman dan saya berjalan melawan cahaya ini kalau lama-lama ya juga bisa gosong juga ya Bang hari ini mau nyari bahan aquascape ya teman-teman kalau kemarin aku habis jalan-jalan di pantai Maro Rejo hari ini aku coba jalan-jalan ke pantai Telok Awur Jepara yang barusan tadi aku berjalan itu di daerah Tambak Paname teman-teman di salah satu kerabat saya jadi aku singgah sekalian jalan-jalan di belakang Tambak sudah menginjak musim kemarau ya teman-teman jadi triknya itu panas sekali ya mungkin kalau buat orang orang bule cocok sih tapi buat kalangan kita itu belum yang nama Bang Duri Duri Wah salahkan dunia bang dan ini adalah pantainya relatif keruh ya teman-teman soalnya masih ada hujan semalam ih buset ada patoknya teman-teman nemu patok di pesisir untuk situasinya seperti biasa ya teman-teman jadi ini adalah salah satu contoh pohon yang terdampar ada seni artistiknya juga cuman aku nggak bisa bawa pulang dan ini tuh posisinya di pesisir teman-teman banyak sekali ketika musim hujan dan ini tuh busa-busa atau stereofoom semacam ini pun banyak sekali ditemukan di pesisir pantai jadi kayak orang yang buang sama sembarangan jatuh-jatuhnya ya seperti ini ya kita berjalan kurang lebih sudah sekitar 200 meteran dari lokasi kita dari awal dan kita memasuki salah satu hutan mangrove ya teman-teman ini ada bambu nih ini kayak kemarin aku temukan kayak di Moro Rejo ini adalah limbah kalau kita temukan di pesisir sungai dan besar sekali kalau ada jiwa seni ini bisa jadi bahan juga lumayan ditaruh di taman buat rembetan tanaman anggrek atau apa itu bisa lebih bermanfaat nah seperti ini dia itu batangnya banyak sekali seninya nah ini nanti aku ambil ya recommended buat jadi bahan lagian kalau nggak diambil juga mau diapain juga nah ini juga teman-teman ini bahan juga salah satu pohon bambu dan dia itu sudah kering otomatis dia itu taninya sudah agak berkurang beda halnya ketika kita ngambil akar yang masih baru terus kemudian kita jemur sampai kering dan kita rebus otomatis jauh lebih lama oke ini yang ini masuk koleksi nanti saya daripada aku bawa bolak-balik barangnya banyak aku saya timpa ke satu titik ini juga ada seninya juga dan ini kayunya warnanya gelap ya teman-teman lumayan sekali bisa buat jadi dierscape disini saya mau bagi tips buat kalian yang mau nyari bahan ketika kalian nyari bahan oke lah nyari tapi kita usahakan jangan ambil yang hidup ya teman-teman soalnya kalau di posisi pantai itu dominan dengan pohon mangrove jadi ketika pohon mangrove itu diambil posisi masih basah itu dia bisa mengurangi ini fungsinya teman-teman ada dua pohon lagi hanyut 12 size-nya gede nggak bisa bawa pulang skip Bang suatu kasihkan sendiri ya teman-teman bisa jalan-jalan di posisi pantai seperti kayak gini nah ini juga ada kayu hanyut dari pantai ini sepertinya itu udah udah dikumpulin sama warga ya mungkin mau diambil jadi nggak aku skip aja ini juga masuk teman-teman dia udah kering dan ada liutan seperti ini Bang ini lumayan loh dia kayak naga lagi ini seperti kayu warna putih lumayan juga seni artistiknya kita kumpulin lagi taruh sini hari ini teman kita belum dapet ya teman-teman padahal aku tadi jalan udah ngincar sesuatu nah itu nah dapet kan nah itu bagus itu Bang keren banget mantep Bang nah posisinya gini Bang nanti skepnya gini Bang cakep cuy Oke lanjut banyak sekali koral koralnya semacam ini biasanya bisa juga dibuat filter kombinasi beberapa karang jahe nah nah itu dapet nah saya nonton di YouTube itu jadinya bagus ya udah bawa udah klap-klap yang tadi aja sebenarnya masih jalannya masih panjang ya Bang kesana Bang cuman karena waktu kita udah sore jadi kita udah ya aja hari ini lagi kita juga udah dapet barang lumayan mancing kalau mancing nggak tahu juga sih kalau disini tuh dia mau arah sebenarnya teman-teman jadi kalau pas musim hujan itu biasanya dia tuh sungai dia itu mengalir kesana jadi mungkin karena posisi gelombangnya terlalu tinggi jadi laju dari sungai ini tuh ketutup dan ini ikannya tuh banyak sekali loh teman-teman banyak sekali kecil-kecil semacam jenis ikan dan banyak sekali satwa-satwa seperti burung itu ada pergerakan pergerakan seperti di air itu entah apa itu aku enggak tahu aku aku kelomang darat apapun kelomang darat eh ini Bang Bang Wahya juga dapet kelomang darat ini tuh cocok buat paludarium gimana paludarium itu dia separohnya daratan jadi ini bisa di aplikasikan teman-teman ini bagus loh temen-temen kelomang darat tuh yeee aduh bangkek bangkek gigit pas dan dia bisa jalan ya teman-teman Oke mantap di depan ini adalah salah satu anakan dari mangrove ya teman-teman jenis kalau jenis dari mangrove saya kurang tahu tapi ini tuh prepagul itu masih anakan modelnya dia tumbuhnya bijinya menggantung nah seperti ini itu seperti ini ketika dia sudah panjang dia nanti itu jatuh ke bawah dan jadilah seperti itu dan ini tuh sifatnya alami ya teman-teman tanpa bantuan manusia suatu kelebihan dari sang pencipta bisa membuat ekosistem yang sedemikian sempurnanya pemulung gori kalau ini tuh versinya pemulung ya teman-teman nah itu Bang diambil Bang nah bisa nanti yang ngumpulin kita tadi kita kumpulin di sana nanti dibawa pulang teman-teman kalian di desa Teluk Awur ini kemarin sempat ada berita viral teman-teman dimana di bagian Teluk Awur itu yang bagian pojok sana itu ya kurang lebih itu ya gedungnya ya nah disana itu ada orang meninggal yang sempat diberitakan di Jepara hari ini cuma enggak tahu masalahnya apa kabarnya udah meninggal empat hari ya ini ketinggalan lagi ini juga bagus aduh celan aku basah coy ini air sepertinya mulai tinggi jadi tips untuk kalian yang berburu di pesisir pantai itu kalian harus pandai-pandai dalam pelenggiatan ya teman-teman oke Bang bisa dibantu buat motongin ini nanti dipotong begini ya kita ambil seni lekukan agak-agak miring Bang agak miring banget oke teman-teman kurang lebih sekian dulu topik kita hari ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa kita dukung channel ini agar kita bisa lebih berkembang salam dari saya yt h channel Bang Bang selamat menikmati selamat menikmati